Halo semuanya, di video kali ini aku mau bikin Curly Hair Makeover Series yang udah aku janjiin di Instagram aku sebelumnya Ini aku nunjukin before dan afternya dulu ya Halo semuanya, kembali lagi di channel aku Nama aku Gracia Hedriani dan ini temen aku dan juga model aku namanya Ellie Instagramnya disini Gak apa ketau-tauan, aku bisa edit Gitu banget Di video kali ini aku pengen nge-style rambutnya dan juga kayaknya aku lihat dulu sih Kalo misalnya perlu aku potong, aku bakal potong dan aku bakal analisa dulu rambutnya seperti apa Kalian bisa lihat sendiri rambutnya bagus banget, milih banget Jadi gimana nih cerita kamu Ellie tentang rambut kamu Sampai akhirnya kamu bisa mencintai rambut kami Ya aku capek aja sih kayak smoothing Nanti kalo bisa ada nunggu-nunggu tuh kayak nyebelin banget kan Terus akhirnya aku pikir aja yaudah sih cantik gak harus lurus kan rambutnya Yaudah guys Dan kamu pernah smoothing kan belum gak pernah kan Dari kelas 5 SD dulu sama SMA Akhirnya aku capek sendiri Yaudah deh kok kempen deh Ada di quotenya ini Every curly girl has its own story Oke kamu kalo yang keriting tapi belum ngerti Ngerawat rambutnya gimana Nonton videonya Yang pertama-tama adalah aku cuci dulu rambut dia dan juga kulit kepalanya sampai bersih Menggunakan sampo Habis itu aku pakein conditioner sebanyak-banyaknya ke rambut dia Kenapa? Jadi gini aku tuh lupa bahwa rambut dia tuh semestinya harus dihermas dulu Rambut dia itu udah di bleaching berkali-kali Sehingga tuh kusut banget guys Nah buat kalian yang suka ngewarnin rambut Tolong di notes bahwa kalian harus rajin maskern Kalo gak jadinya rambutnya kusut parah dan gampang patah loh Karena saking kusutnya aku sampai harus pake white tooth comb untuk di tanggal rambutnya gently ya Aku mulai dari bawah dan pelan-pelan ke atas Jadi kalo mau denger rambut keriting itu harus pelan-pelan biar gak gampang rusak Karena rambut kita fragile banget Musik One eternity later Musik Musik Handuk yang aku pake ini adalah microfiber towel Yaitu handuknya tuh lembut banget Jadinya gak ngerusak dan cocok untuk rambut curly Musik Teknik yang aku pake untuk mendefinisikan keritingnya ke satu kepala adalah Teknik finger curling Jadi aku ngelintir rambutnya sesuaiin pattern keriting dia Musik Dan pokoknya gitu deh Ini aku juga cepetin karena emang rambutnya tebel banget Rambutnya tebel banget guys Ini kayaknya lebih tebel dari rambut aku Tapi bagus banget Dan abis itu aku gently scrunch her hair ke atas All products used in this video are listed in the description box below Aku juga pake curl shock dari Makarizo Untuk nge-hold curlsnya Di curly hair makeover series kali ini Aku gak jadi potong rambut dia Kenapa? Karena ujung rambutnya juga masih sehat Gak ada split ends dan potongannya bagus Dan Ellie juga cerita ke aku bahwa belum lama dia rambutnya ditrim sama mamahnya ya Hal yang paling penting dalam nge-style rambut keriting Adalah kamu harus style itu dalam keadaan rambut basah banget Kalian harus selalu stand by spray bottle di samping kalian Atau pas kalian kalo pake produk di dalam kamar mandi itu di bawah shower aja ya So to be honest with you guys I've changed my curly hair routine as well Dan aku udah gak sabar banget untuk bikin video Biar bisa ngajarin kalian teknik-teknik baru Untuk ngedefinisikan rambut keriting Ya kalo di rambut keriting itu Pokoknya jangan pelit pake produk ya Karena rambut kita emang banyak banget guys Keluhannya rambut Ellie itu Dia bilang bahwa rambutnya bagian luar itu mekar Keritingnya pecah dan gak terdefinisi Jadi di video kali ini Aku nge-style rambut dia Dan bantu ngedefinisikan seluruh keritingnya Coba nah datang Sampai jumpa Pake email Kona 500 Bye Kona 500 Kona 500 Kona 500 Kona 500 Ya, emang kalah ada nge-scratch harus gitu tau Setelah selesai, kita masuk ke tahap defusing Jadi sekarang yang aku lagi pake adalah Criwil Diffuser Jangan lupa follow Criwil Di Instagram Terus juga Pokoknya Ngediffuse itu harus pelan-pelan dan low settings Dan ketika sudah mau selesai Aku flip rambut dia ke bawah Untuk ngeringin scalpnya Jadi itu rambut keriting tuh unik gue tuh ya Masuk ke scalpnya tuh susah Angin Jadi tetep masih basah Ini rambut dia ya Hasil selesainya Bagus banget kan kalian dibandingin yang sebelumnya tuh Gak define sama sekali dan sekarang jadi lebih curly semuanya Gak susah kan guys asal kalian Belajar mengerti dan merawat rambut keriting kalian Guys bagus banget rambutnya Made by kak grace-nya ini Halo guys Jadi aku udah selesai nih styling rambut dia Jadi tadinya ternyata setelah aku coba di tanggles selama 30 menit Aku baru sadar dia tuh rambutnya udah di bleaching berkali-kali Pantes alat banget dan jadi urus jarum hair mask Iya males banget nih hair mask tapi ya untung rambutnya masih keker dan masih sehat Walaupun akunya harus tabah Jadi harus tabah Tapi ya hasilnya kayak gini Suka banget Ini hasilnya kayak keritingnya Dia memak keriting aku cuma dia tipenya lebih Di satu kepala tuh lebih stabil keritingnya 3B, 3A dan Apa yang harus dilakukan sama dia adalah rajin-rajin hair mask PEN Iya PEN harus rajin hair mask Tapi overall ya keritingnya bagus sih dan masih ke dana masih lumayan sehat Dan semoga di video kali ini aku bisa kasih gambaran ke kalian lebih jelas Gimana sih sebenarnya cara ngerawat rambut keriting Dan kalian kalo ngerawat rambut keriting itu emang harus sabar Gak bisa terburu-buru Tadi kalian lihat sendiri aku harus ngedainnya pelan-pelan Untuk dapet hasil yang maksimal Karena rambut kita emang butuh ekstra Apa ya? Ekstra care lah beda dengan rambut lurus Kalo rambut lurus kan harus kayak cuma di Itu udah jadi gitu Kalo rambut kita enggak harus di tangle pelan-pelan 30 menit kira-kira-kira Di diffuser aja setahun gitu Jadi pastinya mestinya kering gitu aku mestinya hair mask dulu Itu aja video dari kita Jangan lupa follow social media aku disini Dan kalo mau follow Selly disini Oke Kalo disini Makasih lo udah mau dateng ke video aku Dia baik banget, dia lucu banget Kau juga baik banget Lalu kita puji-pujisan sama lain Kamu minta Baik beneran Kak Grace-nya friendly banget Kasih disitu Kasih ada juga Makasih lah Ras And thanks for watching Bye-bye And that is all guys for the video Hope you guys enjoy it And I had so much fun filming with Ellie Dan satu temennya Lara Sati yang gak ada di kamera Tapi lucu banget Thank you so much for watching Stay curly Imi ya rambut aku gak dikena Masih berapa hari Habis gue gak Kak Grace ya Hehehe Hai cantik, nengok dong Imi ya rambut aku